Kalau penyambutannya gimana, Kang? Nih kita, saya bukan mau mendahului alam nih, Kang. Tapi kalau dari feeling saya kan bakal juara umum nih. Kira-kira bakal penyambutan apa euforia di sana gitu. Dan bagaimana cara menerapkan protokolnya gitu kan. Iya, masalahnya kan si Atid ini pulangnya nggak bersamaan, Mas Daud. Oh, gitu ya. Ada yang Mas duluan pulang duluan, ada yang Mas belakangan datang belakang. Jadi setelah kita pastikan kita juara umum, baru kita akan kumpulkan lagi di seremoni. Nanti seremoninya diatur. Ada acara sendiri ya? Ada acara sendiri sekaligus kan simbolis ngasih bonus ya. Bonus yang udah kita siapkan lebih hampir dari 300 miliar kita siapkan. Untuk hadiah kepada mereka. Karena kan ini 4 tahun sekali dan simbol kebanggaan, harapan di saat seperti ini. Coba, kan semua berita buruk ya Mas Daud ya? Dari sisi kesehatan, ekonomi. Apalagi kalau bukan olahraga yang membuat semangat hidup kita ini naik lagi ya. Jadi angka segitu. Nah nanti penyambutannya di situ. Apakah nanti bentuknya mungkin ada konvoy, saya harus cek dulu secara aturan PPKM kan. Memang karena gini, COVID itu surut tapi belum hilang kan begitu. Betul itu Kang, itu yang euforianya ini jangan sampai saya lupa. Saya ingatkan jangan sampai Pak Jokowi proklamasi kemerdekaan terhadap COVID baru buka masker. Selama proklamasi belum dikumandangkan ya kita masih progres-progres. Jadi saya kira itu sudah kita siapkan. Tapi nanti nunggu semuanya pulang karena perbedaan kedatangan dan kepulangan. Terima kasih. Kebangkitan perkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!